Hai TeknoZen, selamat datang di channel Tau Tekno. Sebelum memulai, yuk tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya untuk mendukung kami dan memberikan informasi seputar teknologi. Baru-baru ini, pocoran tentang Samsung Galaxy A825G muncul lagi di internet. Pocoran terbaru itu adalah video yang diduga iklan dari Samsung Galaxy A825G. Video yang diupload di salah satu akun Twitter tersebut tidak menampakkan spesifikasi apapun, kecuali tulisan Galaxy A825G dan ketahanan baterai yang ditawarkan ponsel tersebut. Kehadiran Galaxy A825G menjadi generasi penerus dari Galaxy A80 yang sudah dirilis pada tahun 2019 silam. Tentunya, lewat Galaxy A825G terdapat pembaruan yang akan ditawarkan perusahaan asal Korea tersebut. Hadirnya Galaxy A825G diperkuat karena adanya update keamanan terimulan untuk Galaxy A825 di antara seri Galaxy A2021 series lainnya. Dengan begitu, diharapkan Galaxy A825G akan dirilis sebentar lagi. Selain itu, Galaxy A825G dirumorkan tidak lain adalah ponsel rebranding atau versi global dari Galaxy Quantum 2 yang beberapa waktu lalu dirilis di Korea Selatan. Dengan demikian, spesifikasi yang akan dibawa Galaxy A825G diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan Galaxy Quantum 2. Jika rumor tersebut benar, maka Galaxy A825G akan sama-sama menggunakan layar Super AMOLED melengkung berukuran 6,7 inch beresolusi QHD+, dengan refresh rate 120Hz yang mengadopsi desain Infinity-O Display untuk tempat kamera depan beresolusi 10MP dengan fitur autofocus. Di bagian kamera, Galaxy A825G diharapkan akan membawa 3 kamera belakang beresolusi 64MP kamera utama dengan OIS, 12MP kamera ultrawide, dan 5MP kamera makro. Beralih pada sektor dapur pacu, tak dirakukan lagi Galaxy A825G akan menggunakan chipset Snapdragon 855 Plus dengan RAM 6GB serta 128GB storage yang masih bisa ditambah dengan kartu microSD. Pada bagian software, dipastikan Galaxy A825G akan menjalankan sistem operasi One UI 3.1 berbasis Android 11 seperti seri Galaxy A2021 lainnya. Semakin lengkap, mengacu pada bocoran sebelumnya, diperkirakan Galaxy A82 akan membawa baterai 4500 mAh dengan dukungan fast charging 25W. Selain spesifikasi tadi, fitur lain dari Galaxy A82 tak kalah menarik. Mulai dari adanya stereo speaker, sensor sidik jari di layar, dan memiliki IP rating 67 yang diklaim tahan debu dan air seperti Galaxy A2021 lainnya. Meskipun banyaknya bocoran, sampai saat ini Samsung belum buka suara terkait Galaxy A82 5G. Jadi kita tunggu saja dan jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial Tau Tekno untuk informasi Galaxy A82 terbaru. Nah, itu tadi adalah rumor terbaru dari Galaxy A82 yang dirumorkan adalah versi global dari Galaxy Quantum 2. Menurut kalian, apakah Galaxy A82 bakal dirilis resmi di Indonesia? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya. Terima kasih telah menonton!